Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Ketika kita menggunakan aplikasi VIG GPS atau lokasi pasu di HP Android, maka terkadang untuk aplikasi tertentu tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dibuka karena dia mendeteksi bahwa kita menggunakan aplikasi lokasi pasu. Nah, contohnya seperti ini, saya tidak bisa membuka aplikasi karena menjalankan aplikasi lokasi pasu seperti ini. Nah, supaya aplikasi VIG GPS yang kita gunakan tidak terdeteksi oleh sistem, maka ada cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, sebelum melakukannya, kalian diwajibkan merute HP kalian. Di sini saya rekomendasikan untuk root menggunakan Magis. Contoh HP saya ini sudah root menggunakan Magis ya. Tapi di sini tidak saya share ya cara untuk root menggunakan Magis, karena untuk setiap HP tentu saja caranya berbeda-beda, termasuk HP Xiaomi yang saya gunakan akan berbeda cara root-nya dengan HP Samsung. Kemudian sebelum melakukan root, pastikan kalian harus tahu terlebih dahulu untuk resikonya. Yang pertama, jika HP kalian sudah diroot, maka untuk garansi biasanya hilang, terutama untuk HP baru ya. Kemudian yang keduanya, dengan kalian melakukan root, untuk HP yang kalian gunakan rentan terkena virus atau terkena malware. Kemudian pada aplikasi Magis, kita pasang dulu untuk modul. Di sini saya memasang modul LS-Poset ya. Pilih pasang dari penyimpanan. Oke, di sini saya sudah memiliki bahannya ya. Pertama, kita install dulu untuk modul LS-Poset. Pilih OK. Oke, jika sudah, kemudian kembali. Lalu di aplikasi Magis ini, kita kembali ke beranda ya. Kemudian di sini kita masuk ke menu setelan atau pengaturan. Kemudian scroll ke bawah. Lalu checklist pada Zigis. Kemudian jika sudah, berikutnya sekarang kita install aplikasi HideMockLocation. Oke, untuk aplikasinya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Silahkan kalian download. Ini dia, HideMockLocation. Kita install terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian kita lakukan restart ulang HP. Ya, HP-nya kita restart ulang. Oke, HP-nya sudah hidup. Sekarang kita buka untuk modul LS-Poset-nya. Apakah sudah muncul? Kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini ada LS-Poset di muat. Klik saja. Ya, sudah aktif. Kemudian kita klik bagian modul-nya di sini. Nah, di sini ada HideMockLocation. Kemudian kita aktifkan modul-nya. Kemudian kita cari aplikasi yang tadi mendeteksi fake GPS. Ini dia. Kita checklist saja. Tujuannya supaya dia tidak mendeteksi lokasi palsu yang kita gunakan. Kemudian sekarang kita gunakan untuk fake GPS-nya. Contoh saya set di sini. Sekarang kita coba apakah untuk aplikasinya sudah bisa dibuka. Oke, aplikasi sudah bisa dibuka. Padahal kita sudah menggunakan aplikasi fake GPS ya. Tadi sebelumnya ketika aplikasi fake GPS dibuka, aplikasi ini tidak bisa dibuka. Tetapi sekarang sudah bisa ya. Oke, mantap sekali ya. Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.